Daerah istimewa Yogyakarta D.I.Y. dianugerahi kekayaan alam yang indah sehingga banyak destinasi wisata unggulan. Selain itu warganya juga dikenal ramah dalam menerima wisatawan. Namun di balik potensi para wisata dan budaya, D.I.Y. juga rawan bencana alam. Setidaknya ada 14 jenis bencana yang mengintai diantaranya angin puting beliung, banjir, longsor, gempa bumi, hingga erupsi merapi. Ketua Komisi ADPL D.I.Y. Eko Suwanto saat konferensi pers di ruang Komisi ADPL D.I.Y. mengatakan Bencana alam yang besar seperti erupsi gunung merapi tahun 2010 silam. Setidaknya 250 ribu warga menjadi pengungsi dan banyak yang meninggal. Kemudian gempa bumi tahun 2006 yang mengakibatkan 6 ribu warga D.I.Y. meninggal. Selain itu bencana alam Siklon Jempaka tahun 2018 juga mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit di wilayah D.I.Y. Menyikapi kondisi seperti itu, Komisi ADPL D.I.Y. meminta Pemda D.I.Y. terus mengedukasi warga supaya tangguh menghadapi kemungkinan datangnya bencana alam. Eko Suwanto juga menyoroti bencana alam yang terjadi akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Seperti alifungsi lahan pertanian menjadi hotel atau kondominium yang mengakibatkan hilangnya sumber air serta berkurangnya daerah resapan air. Ditambah lagi turunnya kualitas lingkungan sungai akibat penambangan ilegal. Problem utama berkurangnya resapan air dan susutnya luas lahan pertanian harus segera direspons oleh Pemda D.I.Y. Dengan cara penegakan peraturan daerah. Berda tentang rencana tata ruang tata wilayah RTRW. Komisi A mendesak Pemda untuk melakukan percepatan pembangunan masyarakat tangguh bencana. Tentu saja melibatkan perguruan tinggi, melibatkan swasta juga untuk tidak saja manusianya yang tangguh, tapi juga sarana-prasarana juga harus tangguh. Menjawab pertanyaan terkait aktivitas Gunung Merapi saat ini, Eko Suwanto menyatakan perlu ada langkah antisipasi. Fasilitas-fasilitas seperti tempat pengungsian beserta peralatan evakuasi harus diaudit fungsinya apakah masih layak pakai. Kedepan Komisi ADPR D.I.Y. dijadwalkan akan mengundang BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, S.D.I.Y. untuk membahas pemetaan potensi bencana alam. Demikian, Agung Nugroho dan Arief Heriawan melaporkan.